NCT Dream baru aja menghadiri konser Alobeng Festival 2022 Selama berada di Jakarta, NCT Dream melakukan banyak banget hal seru Sampai bikin NCTzen meminta mereka bikin KTP di Indonesia Wah, emangnya apa aja sih yang dilakuin NCT Dream? Kalau penasaran, terus simak video ini sampai habis ya NCT Dream tiba di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022 Namun, NCT Dream gak lengkap nih Karena cuma ada Renjun, Jeno, Jemin, Chong Le, dan Jisong Sebab Mark Lee dan He Chan sedang mempersiapkan tour konser di Jepang bareng NCT Ili Chill Selama di Jakarta, para member NCT Dream gak ragu menunjukkan kegiatan seru mereka Jemin adalah salah satu member yang paling aktif bikin story IG soal keseruan NCT Dream Dia tampak menunjukkan antusias karena memakan masakan khas Indonesia Sampai mengunggahnya di IG story Jemin mengunggah foto makanan foto ayam, sate, sampai gorengan Bahkan, dia menuliskan caption yum-yum di salah satu makanannya Itu artinya Doi menikmati makanan Indonesia Gak cuma pamer foto-foto di story Jeno dan Jisong juga sempat mengadakan live Instagram di kamar hotel mereka Saat itu, mereka heboh sendiri saat melihat salah satu buah yang disediakan oleh hotel Buah yang bikin heboh itu adalah salak Karena gak familiar sama bentuknya, Jisong sampe mengira kalau buah tersebut adalah bawang Lucunya lagi, Jeno justru menyebut kalau salak adalah telur dinosaurus Tentu aja, NCT Zen gemes sama kelakuan Jisong dan Jeno Salak juga sempat bikin doyong heboh Saat syuting di Indonesia, dia sangat terkesan dengan salak Dan bahkan sampai ingin jualan buah itu di Korea Selatan Beda nih sama Jeno dan Jisong yang heboh sama salak Chong Lo justru antusias saat mampir ke sebuah supermarket di Indonesia Lewat sebuah foto yang diunggah di Twitter Chong Lo tanpa antusias karena menemukan Mi Insta Lemonilo berada di rak paling bawah Dia bahkan sampai berjongkok untuk meraihnya Foto itu diunggah dengan caption, Hi Lemonilo Hal itu membuktikan kalau Chong Lo adalah brand ambasador yang baik dan juga totalitas Foto itu bikin penggemar heboh sekaligus heran Mereka merasa heran Kenapa member NCT Dream bisa pergi ke supermarket dengan leluasa Keseruan NCT Dream di Indonesia gak berhenti sampai disitu aja Pada tanggal 22 Mei, NCT Dream tampak mengunjungi kantor agensi SM Entertainment yang berada di Indonesia Menariknya nih, para member NCT Dream ini juga gak melewatkan euforia dari film horror KKN di Desa Penari Pasalnya, mereka terlihat mengunjungi wahana misteri KKN di Desa Penari yang diselenggarakan oleh Diandra Global Hal tersebut diketahui lewat postingan Instagram salah satu penyelenggaranya Yang menuliskan, terima kasih telah datang NCT Dream, semoga kalian menikmatinya Tulisnya dalam bahasa Inggris Lalu banyak nih NCT Zen yang mengaku menyaksikan NCT Dream secara langsung Saat mengunjungi wahana misteri KKN di Desa Penari itu Ingin tau informasi menarik lainnya soal NCT Dream? Klik di kiri atas untuk lanjut ya Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update